Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, halo sobat amis Ketemu lagi bersama saya dengan Adair Nawan di channel Akuatikpam Nah teman-teman gimana nih kabar kalian semua Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya teman-teman Sukses selalu ya Oke teman-teman di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Ikan Cichlid dari Afrika yang berjenis Blue Mori ya Blue Mori Cichlid Ikannya ada di belakang Kelihatannya disini kurang begitu jelas ya Nanti kita bakalan zoom kita perdekat dan Melihat secara lebih detail bagaimana sih jenisnya ikan Blue Mori Cichlid Nah bagi teman-teman yang belum tahu ikan Blue Mori Cichlid itu kayak gimana Yang tahunya cuma ikan lemon, niasa, snow white dan juga apa ya Lambordai gitu lah Nanti kita edukasikan lagi kepada kalian semua Dan juga tidak hanya untuk membahas tentang jenis ikan Blue Mori Cichlid ya Saya akan kasih tahu kepada kalian dan caranya untuk membedakan ikan Cichlid Blue Mori Dari ukuran 7-8 ya 7-8 cm kelihatannya Untuk membedakan jantan dan betina pada ikan Blue Mori Cichlid Untuk itu simak terus videonya ya guys Dan jangan lupa juga buat kalian semua yang baru mampir ke channel Aquatic Pump Silahkan ketikkan, eh ketik Silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Aquatic Pump Agar saya semakin bersemangat untuk membuat video tentang ikan ias Khususnya untuk ikan Cichlid ya Oke, sekarang kita akan lihat lebih dekat secara detail Kayak gimana sih ikan Blue Mori Cichlid Ikitun terus videonya Simak ya guys Nah, jadi seperti ini ya teman-teman Gambar lebih jelas Ataupun video lebih jelasnya Mengenai ikan Cichlid Blue Mori Ciri-cirinya Dia memiliki warna yang biru Apabila mereka sudah berukuran dewasa Ataupun sudah size maksimal Biasanya dari jantan suka muncul jenong Kayak ikan frontosa ya Ya, namanya juga ikan Blue Dolphin ya Jadi, bentuknya agak mirip ke lumba-lumba Ya nggak sih? Nah, ada yang bakalan dilihat dari satu perubahan bentuk fisiknya lagi nih teman-teman ya Kalau misalkan mereka sudah berukuran size dewasa Jadi, si mulutnya, bibirnya itu akan agak runcing ke depan Maju ke depan ya Pokoknya, ikan Blue Mori Cichlid ini Ikan yang cukup unik Cocok banget buat tambah-tambah koleksi di tank Cichlid kalian Kebetulan, ikan Blue Mori Cichlid yang ada di tempat saya ini Itu masih berukuran 7-8 cm Jadi, kalau bisa dibilang mereka masih remaja ya Ya kan? Nah, jadi untuk mencapai ukuran size maksimal Dibutuhkan kesabaran dalam merawatnya Ya nggak, kalau misalkan kalian pengen yang langsung size besar Ya belinya langsung size yang besar Jangan yang kecil-kecil Tapi, kalau misalkan kalian sukanya progres Ataupun suka memelihara ikan Cichlid dari kecil Nah, itu sangat cocok buat kalian untuk melatih kesabaran Ngomong-ngomong, kalau kalian pengen tahu ikan ini berasal dari mana Tetap ya, ikan ini masih berasal dari Danau Malawi Salah satu endemik dari Danau Malawi di Afrika Lalu, bagaimana caranya untuk membedakan jantan dan betina Di size yang masih ukuran remaja Ini dia jawabannya Saya bakal kasih tahu ini buat teman-teman Jadi, untuk membedakannya itu susah-susah gampang ya teman-teman Tinggal dibalik seperti ini Dilihat jenis kelaminnya dari fan Bentuk fan-nya ini disini Nah, disini Kalau misalkan jantan Itu titiknya sejajar dan kecil semua Lalu, kalau kemudian ikan ini termasuk betina Lubang fan-nya itu Di bagian dekat dorsal ekor ya Pangkal ekor itu Lubangnya besar Kemudian di atasnya kecil Maksud nggak kira-kira Jadi gambarannya seperti ini nih ya teman-teman Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Gambarannya Tapi, kalau misalkan kalian pengen membedakan dari segi fisik Itu cukup susah ya Kalau misalkan masih di size remaja kayak gini Karena, kalau misalkan membedakan dari fisik Itu kelihatan di minimal ukuran 15 ya 15 ke atas Terus juga ikan ini maksimal bisa sampai 25 cm ya teman-teman Nah, kalau misalkan dilihat dari kamera disini nih Kelihatan nggak ya Aduh, ini kurang zoom Kalau di zoom itu ngeblur ini kamera saya Jadi, seperti itu ya Kalau misalkan kita lihat dari fan Lihat aja dari fannya Besar kecil itu betina Kalau misalkan sama-sama kecil dan agak berdengwetan itu jantan Kalau misalkan dari segi fisik Biasanya nih ya Kalau yang ukuran udah size misalkan size masimal Itu jantan lebih besar bodinya daripada betina Dan betina lebih kecil Terus juga dari segi warna Itu jantan lebih cerah Dan agak sedikit jenong kepalanya ya Dan betina jenongnya kurang kayak gimana ya Jadi, seperti itu ya teman-teman Mohon maaf nih Kalau misalkan penjelasannya kurang begitu dipahami Karena kameranya yang tidak mendukung ya Nah, teman-teman Jadi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk membedakan jenis jantan dan betina pada ikan blue morisiklit Sebenarnya terbilang mudah ya Tinggal kita balikin badannya Balikin badannya Dilihat dari fan-nya Fan-nya kalau misalkan lubangnya besar, kecil itu betina Kalau misalkan lubangnya sama kecil ya Satu sejajar, kecil semua Tidak ada yang gede satu, tidak ada yang kecil satu Itu namanya Ya, kalau yang sejajar itu jantan ya Gampang sebenarnya Sampir semua ikan siklit ya Untuk membedakan jenis jantan dan betina itu Seperti itu Cuma kalau misalkan untuk dari Dilihat dari Apa namanya Segi badan Postur Biasanya Kalau udah di size dewasa Jantan itu lebih besar Badannya Dan betina itu lebih Agak kecil ya Badannya Dan warnanya pun agak sedikit lebih pudar Daripada warna jantan Si jantan lebih biru Yang biru kayak gimana ya Biru menyala lah Cerah gitu ya Kalau misalkan betina itu Agak redup Pudar birunya Nah ya jadi kurang lebih seperti itu Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah mampir ke channel aku Dan telah mengklik videonya Untuk menonton Yang telah menyimak Saya ucapkan terima kasih banyak Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video yang saya buat kali ini Terima kasih banyak Saya pamit Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax